Intro Bismillahirrahmanirrahim Saya punya cerita ya Ketika seseorang baik sama tetangga Itu kalau sampean seorang mu'min yang mukhlis Mu'min yang ikhlas Pasti ya karena diperintah Allah Sehingga dulu itu ada ulama Saya berkali-kali cerita Ada ulama punya tetangga itu Berdua anak muda Ya Ahmad silahkan ke rumah saya, datang setelah datang ke rumah pemuda tadi kata muna tadi, ya Ahmad silahkan kembali saya tidak butuh kamu kembali Imam Ahmad, dan santai saja setelah kembali sekian menit dipanggil lagi ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya datang lagi, setelah datang saya tidak butuh kamu, silahkan pulang, pulang sampai tiga kali, itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang, lama-lama mudah ditanya ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung bukankah itu menyakitkan enggak kata saya, tapi saya akan menyebalkan, enggak kata saya kata Imam Ahmad, kenapa saya saya ini diperintah sama Allah, kenapa saya diperintahkan sama Allah, kenapa saya diperintahkan sama Allah, jadi tidak membutuhkan saya diperintahkan sama Allah, bukan mulai, ya mulai Alhamdulillah, saya melakukan perintahnya Allah, jadi saya akan menghabiskan hubungannya sama saya sehingga orang itu tidak bisa diperintahkan oleh di sekelilingnya, karena hubungannya langsung sama Allah, semuanya jadi dulu itu saya ulang, jadi wali itu segampang itu kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis pakai teori sosial kalau dihapik, 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 dihapik itu kan pikiran PKI artinya satu perilaku sosial didikti oleh makhluk itu perilaku orang mu'men atau orang PKI itu orang PKI kalau orang mu'men ya maka yukminu billahi wal yamil akhir fal yukrim jangan roh kita baik sama tetangga karena diperintahkan Allah, sehingga kecewa tidak kecewa, ya santai saja Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria aku harus diurusanku, urusanku ada pengeran pengeran ngutus, sampai tonggok jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarah kita diperintahkan Allah baik sama tetangga ya bahasanya tetap seperti itu kita diperintahkan Allah baik sama sehingga ketika mengalami kayak yang dialami ma'amad kita santai saja ketika kita datang bi amrillah ketika kembali ya bi amrillah sehingga ya sudah kita dapat pahala jadi kalau kamu kedikti secara sosial maka kamu akan menjadi orang murahan yaitu seorang ulama didikti oleh anak muda yang kampungan justru kita kalah kan kita kampungan sekali karena kita ulama senangnya kalau disenangkan orang mangkelnya kalau dimangkelkan orang artinya apa? kamu didikti makhluk itu kerennya di mana coba? kerennya di mana? tidak ada sama sekali apalagi yang dikti trimocanom yang goblok yang desa kamu seorang ulama besar tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah dia muji kamu Alhamdulillah dipuji dia memaki kamu Alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar kan santai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati